Intro Eh, mah dimang padil nih? Belum dateng tadi kan emang keluar sebentar Ya paling juga keliling-keliling ke rumah warga kan dia panitia Pasti dari dana, proposal, ke rumah-rumah warga yang lain kan Mana tau kan terkumpul lumayan kan? Ya dia memang orang heboh Semua mau dipegang sama dia Proyek-proyek yang ada di kampung ini harus dia ikut Ya mana tau dapat komisi Ya itu yang dikejarnya, kadang cair limpul dikejarnya itu Iya lah paling sibuk Mbak tambah MN Pokoknya semua proyek harus dia yang megang Gak boleh orang lain Cita-citanya jadi mantor proyek mungkin? Enggak, dia cita-citanya itu macam-macam tuh Kadang hardship pun diambilnya Jaga malam pun dia Proyek gali parit desa dia juga Semua bisa ya? Iya semua bisa Multitalenta dia Multitalenta Apapun dikerjai Masya Allah dia Masya Allah Ini pun mungkin proyek 17an ini dari desa ini dia Makanya heboh dia gitu tuh Ya mungkin dari kepala itu dapat komisi kan Mungkin makanya heboh dia kayak gitu tuh Dengan atasan dapat apalah Tendangan limpul lu gak apa-apa? Lumayan lah itu limpul Lumayan? Ya mau jajan bisa lah Bisa Ya dia pun katanya belum nikah dia tuh Makanya nabung-nabung dia Cari proyek terus Cari proyek terus Biar cepat nikah dia Biar menghalalkan Abis dari situ ya Ya Misalah Kan ada apa-apaannya? Dikit-dikit Lama-lama jadi bukit Iya Betul Betul Daripada nganggur Gak ada kerja Bangun pagi Pergi warung kopi Sampai sore baru balik Iya Pesan kopi itu penghutang Gak apa-apa sewa nenggude heboh-heboh kayak gitu Apalah Senang juga Ada kerjaannya Lu ngeluh aja dia nganggur Aku ada kerjaan Sekarang Alhamdulillah Yang hari-hari malam minggu pun kerja dia kan Malam minggu kerja Pejuang Pejuang rupiah Pejuang rupiah Pejuang rupiah Pejuang rupiah Dikit man bang pembahasan kita tadi Gak boleh nih 17-an nih Kami udah semangat kali nih Iya Ya Kalau dari abang sendiri sih Ya 17-17 Ya itu sebagai tanggal Kita Yakini sebagai Dimana Indonesia Merdeka gitu Jadi pada tanggal 17 itu Ya spesialnya itu Ya istilahnya itu di hari kemerdekaan kita Cuma dalam bentuk perayaan-perayaan yang sifatnya hura-hura kayak gitu Lebih baik carilah hal yang positif itu kan Tapi kan itu positif bah Positifnya dimana Menimbulkan Kegembiraan Kebersamaan Kebersamaan gitu Iya Jadi konsepnya Karena ada perlombaan Perayaan-perayaan itu Jadi bisa Apa namanya Meningkatkan silaturahmi gitu Iya Silaturahmi Ya kalau misalnya itu Kenapa harus dengan lomba-lomba seperti itu gitu Mungkin biar Tuh Intinya itu kan Istilahnya sama seperti Itu ada hukum judinya juga loh Tau gak Dari mana Dari mana judinya Tau gak Ini ada kaedah Kalau misalnya Kan misalnya kan ini lomba ini butuh dana ini Iya Butuh dana Nanti misalnya ada panitia itu Turun ke masyarakat Terus mereka minta-minta ini Kuyuk kumpul-kumpul duit kita tekan-tean misalnya Iya Dari masing-masing rumah itu 20 ribu Ini akan dijadikan hadiah nanti untuk lomba Nanti semua boleh ikut yang menangnya Itulah hadiahnya yang hasil tekan-tean Itu kan masuk ke judi dia Hmm Jadi kalau kita som-somannya itu Judi Ya kalau niatnya dalam perlombaan Contoh nih Kalau kita ya Karena anak muda kita main futsal nih misalnya Iya Lawan tim misalnya Nanti kalian Yuk kita taruhan Sama kayak taruhan tuh Kalau misalnya Cepek 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 limpul kau Cepek limpul kau Nanti yang menang Dapat 300 gitu Itu kan sama seperti taruhan Iya Nah itu Tapi Lomba-lomba yang punya Dana-dana itu Iya beda Kecuali ada donaturnya Contoh ada sebuah perlombaan misalnya Ini misalnya Lomba dari bupati misalnya Atau dari pemerintah gitu Dia yang menyediakan hadiah Dia menyediakan lapangan Panitia dan juga pemain Cukup sekedar ikut serta Nah itu gak masalah Nah itu gak masalah Itu tidak ada unsur perjudiannya Atau mesirnya Kalau bahasa Arabnya itu disebut mesir Perjudian Gak ada taruhannya Tapi kalau sistemnya TN kayak gitu Itu berarti masuk Perjudian Perjudian Nah itu harus diperhatikan Jangan asal buat perlombaan Tapi kita tidak tahu Syarat-syarat Dan juga kaedah-kaedah Yang bisa menjatuhkan itu Pada keharaman gitu Kan lomba-lombanya gak ada yang Haram gitu Yang buat maksia Iya betul Betul Gak ada yang haram Tapi sumber dana yang didapat Tapi kan mana Mungkin kan halal Iya mungkin halal Dari mana Tahu Kalau misalnya ada donatornya Oh ini memang diberikan oleh desa gitu Langsung Dana sekian-sekian Oke gak masalah Tapi kebanyakan yang Abang lihat ya Kebanyakan orang tuh Ya buat tetean kayak gitu Perwarga nanti dikasih misalnya 20 ribu 20 ribu Ketika ditanya ini untuk apa Dia bilang Ini untuk hadiahnya nanti Itu gak boleh Itu judi Bentar betul Selama ini itu judi Iya judi Itulah yang kita sadari Makanya itu Yang sering terjadi Dan tanpa kita sadari Telah jatuh pada keharaman Banyak yang gak tahu sih Cuman Ya itulah kita dakwahkan pelan-pelan Dan itu juga yang abang khawatirkan Sama abang Padil Takutnya dana yang dia buat Yang dia kumpulkan itu Untuk hadiah pula Mungkin hadiah itu Maksudnya berbeda Iya Kalau misalnya beda Alhamdulillah Maksudnya Uang yang dikumpulkan itu Bukan untuk hadiah Ya Alhamdulillah gak masalah Cuman kebanyakan rata-rata Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Paditia juga Duduk Sini 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 Oh iya iya Apain kok bising-bising kali Orang jalan pun Sibuk 17-an Kenapa dulu Ah masalahnya Kata abang ini 17-an 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 Itu kan hari Tidak boleh Membuat Melaksanakan Lomba-lomba Lomba-lomba Iya Memperingati Gak boleh Siapa yang bilang? Ini ya? Percaya 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 Percanda dia Percanda Bukan gak boleh Mana bilang gak boleh Bukan Mana bilang gak boleh Kalaupun dia bilang gak boleh Gak apa-apa juga Tapi kalo ada orang yang bilang boleh Gak apa-apa juga Abang ini Semua ikut Bukan hanya membagi ilmu yang dipelajari Jadi gak salah kan Bang? Siapanya? Iya ikut Kan Kita kurang mau ngatakan Ayo lo Ayo lo Kalau abang ini gak masalah apa salahnya Kan bukan ibadah Iya Ayo lo Itu kan Menimbulkan semangat gitu Iya Seru Gak masalah Lalu ikut lomba Ya ikut-ikut aja udah Ikut lomba kan Ikut lomba Tapi kalo dikhususkan Kalo dikhususkan gitu Perlombaannya di 17 Dirayakan itu gimana? Ya udah kenapa? 7-11 Agust itu gak boleh Menimbulkan semangat Kan itu bukan hari-hari ibadah Tapi kan dirayakan gitu Dispesialkan Iya Enggak setiap yang periode itu hari ibadah Iya Tapi kan ada di hadis nabi Yuk Enggak masalahnya 7-11 Agust disini apakah termasuk hari ibadah kan enggak? Ya hari ibadah Kalo antum berpendapat itu hari ibadah yaudah Kalo orang yang berpendapat itu gak hari ibadah ya gimana? Ya itu Berarti kan kalo kita menelusur dari hadis nabi Yang dikatakan hari ibadah itu Atau hari Secara periodik Istilahnya diperingati secara terus-menerus gitu Dikenang, dirayakan Itu disebut sebagai hari ibadah Kalo kita definisikan secara istilahnya gitu Iya kalo di itu secara periodik Kalo dia mencakup Ada syariat disitu dan ada budayanya Kalo budaya aja itu gak termasuk ibadah Ya budaya Supon yang paling baik Udah gak gitu Udah jadi budaya Budaya kan? Iya budaya Diulangi Coba kalo gak dirayakan 17-an Iya budaya aja Karena gak ada unsur ibadahnya disalah Tapi kalo misalnya Kalo gak dirayakan Ada unsur di bahagustus sholat gitu Bukan ada kan? Enggak maksudnya disini Enggak kan? Soalnya Yang mengkhawatirkan kita ini Ada orang-orang yang gak merayakan 17 Ataupun tidak mengucapkan 17 Malah dinilai Oh ini pasti gak cinta RKRI Itu gak boleh juga Ini pasti radikal Enggak gitu Ini pasti teroris Iya kan? Enggak gitu lah Masa misalnya contoh nih Orang tua kita ulang tahun Kita gak mengucapkan ulang tahun Masa kita dibilang gak sayang sama orang tua Kan gak mungkin Gitu aja Gitu Kalo duduk demikian Tapi Ada Yang menjadi masalah nih Iya Ketika misalnya orang-orang yang gak ikut serta Misalnya Dia gak ikut gitu Perayaan Dia gak ikut Mengucapkan Itu yang terjadi Yang Malah orang-orang seperti itu dituduh sebagai anti NKRI Gak cinta tanah air Itu kadang ada sebagian-sebagian Sebagian Ini yang perlu kita was-was Ini jangan Kok kayak gitu Jangan 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 Jauh-jauh lah Malah Ada pernah dulu Karena kan Karena kan abang ini kan Maksudnya Ya kalo bentuk perayaan-perayaan demikian itu kayak Ah gak ada sia-sia lah gitu kan Malah abang dijauhi lah sama ini warga Dibilang abang gak bersosial Ya padahal abang cuman gak ikut di hari itu aja gitu Iya Karena abang gak mau memandang hal itu sebagai suatu Hal yang disyariatkan nanti gitu Kalo gak ada tujuh belasan itu Ini sekir Ini Gitu Abang gak ikut hari itu kan bisa Abang bisa ikut untuk hari-hari sebelumnya Untuk mempersiapkannya gitu Iya Ini kan berpartisipasi Dan Assalamualaikum Waalaikumsalam Masuk dia Masuk Masuk Cair ya Tengok Dikalungkannya terus Tengok Tapi kepanitiaan itu ada disini Cair Mukanya udah bersinar pasti lumayan ini Lumayan Baru pulang dari rumah Belum lagi Belum lagi Dari pabrik-pabrik lagi Cair Demok bednya Warna biru Iya Gak ada foto nya lagi Panitia nih jelas Panitia sudah identitas jelas Tebal 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 lagi Udah cukup lah Cukup lah Cukup lah Berarti warga aman ya dananya Aman aman tinggal polis-polis sikitin sikitin Iya Asal kan Iya Masih bahas yang tadi lah Mas Agustus 12 Kalau disuruh PRT Gimana Lomba apa Patangan ada Aman itu Banyak Lomba apa lagi Pohon-pohon Lomba apa Ini tadi baru Apa Keliling Ke Pejabat lah Wiss Ini tenang Gak ada Pejabat pasti lumayan Pake bed Penampilan harus meyakinkan Ini udah Udah gak kerumah-kerumah warga lagi Udah Kerumah warga ini cuma dapat 2000 Aku kasihan ya kan Ya udah Aku gak mau Makanya pergi ke tempat-tempat yang padeng sedikit lagi 2000 coba kapal terkumpulnya Ya kan sedikit-sedikit Iya Bukin Iya Orang tubers pun Sanggup Bumpadil kan gak sampai hati orang Mending cari Kau aja gak kasih Semangat Ya kan Kita nanti Kita lah yang cerita Bantu tenaga aja Kita Pemudah setempat Bantu tenaga dia Kami kan udah bilang di surah Barat bang Bantu tenaga Banjat Pinang Di proposal banyak pelomba-pelomba anda Banyak ya Banjat Pinang Iya Banjat Pinang Wah betul lah Tepuk guling gak ada? Eh Tepuk guling apa? Bupuk pantau Bupuk pantau Bupuk pantau Ini sebenarnya sih Fakta sih Kalian gak bisa pungkiri Awak pernah baca nih Itu asal-mu asal Banjat Pinang itu sebenarnya untuk menghinakan orang Indonesia Eh Gak ada menghinanya Dari mana? Dari mana menghinanya? Dari mana menghinanya? Dari mana menghinanya? Jangan percaya Dari mana menghinanya? Sedangkan itu cuma manjat-manjat mengambil hadiah Itulah kalian Perlunya budayakan membaca Karena dari setiap kejadian Ataupun setiap perlakuan Pasti ada kisah yang dibaliknya itu Itu sumbernya palit berarti ya? Palit? Dari orang Belanda berarti Ada buktinya Bahkan di foto Apa? Bahwasanya Lomba Panjat Pinang Asal-mu asal dibuat Untuk Dijadikan bahan hiburan oleh orang-orang Belanda Dalam bahasa Belanda? Dengan menghinakan orang Indonesia Sebagai pemainnya Itu bisa dipercaya Itu bukan dalil Itu bukan dalil Tapi ini menyangkut tentang Itu perkataan manusia Awak ngasih nasehat Awak ngasih nasehat Apa yang mau dipercaya? Iya Dengar dulu Makanya Budaya akan mendengar Menjadilah pendengar yang budiman Ini kalau untuk mendengarkan Semua mau dilakukannya nanti Yang penting cuma masuk ke kantongnya Gak peduli dia hal-hal haram lagi Masyarakat senang Warga senang Jangan kita lakukan Jangan dengar kayak gitu Jangan dengar kayak gitu Jangan dengar kayak gitu Jangan dengar ya Kita boleh lakukan apa yang engkau inginkan Tapi ingat Perhatikan kalau Allah larang dan juga menyalahi aturan. Itu dia. Tapi kan ini enggak perbuan maksiat. Enggak maksiat. Cuman kan ini isilahnya dari mana asalnya mau asalnya itu. Nama juga untuk seluruh-seluruhannya game-game mudah aja. Itu dia. Itu Anda baca di sebuah literasi bacaan. Dan sumbernya valid bahwasannya lomba panjat pinang itu dibuat pada asalnya kan kita dijajahkan sama orang Belanda dulu. Jadi orang petinggi-petinggi Belanda itu datang ke Indonesia. Jadi kan mereka pengen dihiburan gitu. Oh, pengen dihiburan. Jadi mereka membuat suah permainan di mana mereka menancapkan sebuah pohon pohon pinang yang sekarang. Lalu mereka membuat hadiah-hadiah di atas itu. Uang, kemudian keperluan-keperluan. Yang pada saat itu kan kita dijajahkan kondisi kita kan disana miskin gitu kan. Kondisi kita payah, kesulitan, dan kesusahan. Lalu orang-orang Belanda ini memanfaatkan hadiah-hadiah di atas itu untuk memancing kita. Dengan uang otomatisnya kita kalau lagi lapar pasti ingin mendapatkan itu kan. Maka mereka menjadikan momen itu sebagai perlombaan untuk menghibur orang-orang Belanda ini. Tapi kan bagus juga sih bang. Jadi yang gak ada duit kelaparan. Jadi kok dapat hadiah? Tapi rela menginjak-nginjak saudaranya sendiri. Yaudah gini, mau pada pajak pinang, cancel. Gak bisa. Gak bisa? Udah, udah ditancapin pinangnya. Tapi belum. Lari dia kabur. Satu batang lagi. Satu batang lagi. Bayangkan berapa demi secuil harta. Bukan secuil harta. Demi sedikit harta, engkau rela menginjak-nginjak harga diri saudara. Yaudah gini aja, Bapak. Gak usah dilumuri Oli. Satu orang aja yang naik. Iya, bisa. Cepat-cepatan. Ini tuh aduh cepat deh. Bukan menjajak-menjajak. Gak seru. Gak seru. Gak seru. Gak seru. Gak tetap kasih Oli, tapi gak usah ada yang ditijak. Mana bisa lah, emang. Eh, bayangkan. Boy, boy. Bayangkan, boy. Gini, boy. Ini kepala kawan kau. Iya. Kau injak-injak, Ang. Demi kau mendapat satu kotak. Kau beli di warung, dapat, boy. Itu aninginan persaudaraan. Apa saudara itu menginjak saudaranya? Bukan menginjak. Kan dia senang. Itu kayak... kayak mana gitu ya? Untuk mendapatkan hadiah itu. Ya, tanpa alat bantuan. Bukan kesenangan bersama. Kecuali, boy. Hadiahnya itu, umroh. Mungkin mereka ini sih, udah... Mobil pajero. Gak apa-apa aku injak-injak. Jadi kalau hadiahnya... Jadi, kalau dia besar boleh. Jadi, hadiahnya... Maksudnya, kalaupun rela menginjak-ginjak, harus kayak gitu. Hadiahnya gitu loh. Ini gak... Ini super mie satu kotak. Telur satu papan. Kalau kita paksa, itu baru kita zulim. Misalnya, ayo-ayo ikut-ikut. Ini yang suka rela. Secara tidak langsung, Anda telah menyediakan fasilitas. Berarti, Anda ridho dengan hal itu. Hukum lomba apa? Boleh, Kak? Boleh. Tapi kalau ada unsur-unsur penghinaan... Di mana penghinaan, Kak? Kau menginjak-ginjak orang? Kalau dia merasa gak terhina, gimana? Ribah? Ini kan juga yang kita bahas. Bukan unsur ribah. Iya, maksudnya. Masalah lomba. Kalau unsur-unsur senang itu, kan? Jadi kalau menurut Anda, gitu kan... Itu pun masa ribah itu ada bab yang sesendiri. Iya, ada bab. Oke. Ini masalah dunia mungkin. Masalah dunia. Boleh. Boleh, ada kaitan dengan agama. Iya. Tetapi kalau dari segi akhlak dan adab masuk, Kak? Kalau jadi gini ya, hukum lomba itu apa? Boleh, kan? Boleh. Kecuali anak paksa antum. Yuk, Pink, pancet kita, pancet. Yuk, pancet. Oh, enggak, 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 enggak. Anak paksa lagi. Nah, itu bagus. Yang penting aku udah aku tegakkan hujah sama kalian. Panicare lah kalian. Entah nanti dia anak binginya nengok. Wah, ayah-ayah diinjak, Bu. Anaknya dia. Bu, ayah tadi diinjak, Bu. Adiknya lihat, Bang. Selama kemerdekaan ada yang protes gak banyak minat, Bu? Gak ada. Gak ada, kan? Malah ada orang senang. Senang, terhibur. Gak masalah, tapi itu kan kita menjelaskan secara nilai akhlak, estetika. Dari mana asal-muasal panjad pinang itu. Itu murni ingin penjajah menghinakan bangsa kita. Kenapa aja panjad pinang yang dibahas? Kenapa enggak misalnya kayak sepak bola, kayak gimana? Gitu juga. Sepak bola, banyak yang enggak sepertif. Karena asal-muasal bola tidak menghinakan kita. Tapi banyak yang enggak sepertif, Bang. Ya, pokoknya enggak, enggak sepertif masalah lapangan. Tapi ini, masalah panjad pinang ini siapa yang mau asal-masalah yang mencetuskannya? Kan manusia juga. Tapi alasan mereka melakukan itu itu apa? Enggak ada itu. Enggak ada itu jawabannya, Bang. Bang Mili mungkin pernah baca juga, Bang. Tapi kalau budaya kan enggak apa-apa. Ya udah, yang penting awak dah sampaikan ke panitia. Oke, terserah panitia. Itu terserah panitia lah gimana. Awak dah memberikan hadiah. Lombanya jadi dibuat. Atau diganti lombang yang lain. Panjat kelapa atau apa-apa. Jangan salahkan. Kalau 17 Agustus itu tanpa panjat pinang itu kurang saru. Iya, Bang. Seru. Hawa nafsu berbicara. Kenapa? Betul enggak, Bang? Seru. 17 Agustus itu ini nanti-nanti apa? Berdiskusi sama warga, warga semua. 17 Agustus itu yang paling dinanti itu panjat pinang. Setahun-setahun sekali lho. Setahun sekali. Itulah dia perlomba. Yang penting awak, kenapa enggak buat lomba tapis, Bang? Itu kan. Itu war, dananya mungkin harus besar. Boleh. Itu kita buat juga. Itu cempat jadinya. Mana yang nari? Itu sama tuh, periodik juga tuh setahun sekali biasanya. Apa? Lomba-lomba itu. Rasulullah? Kemarin udah aku tanya. Dia nyuruh kita buat 17. Nanti malamnya kita buat kajian. Itu cempat, Bang. Dia udah buat. Buat? Dia bilang nggak boleh. Tapi enggak boleh. Siap. Rakyatkan. Dan itu tentu. Tapi kan bahas kita masalah lomba panjat pinang tadi, Bang. Yaudah. Tentu sama juga tuh. Yaudah, enggak usah. Antumnya tahpis-tahpis aja. Yaudah, bukan lomba tapis. Lebih mendidih anak-anak kita semangat menghapal Al-Quran. Enggak ada yang semangat, Bang. Antumnya gitu. Justru itulah. Harus dididih anak-anak untuk nanti. Lomba tahpis, ceramah, azam. Tentu sekarang kayak gini. Oh, senang. Enggak sebenarnya. Sebenarnya apa? Dengar dulu. Dengar dulu. Sebenarnya kita dunia yang dapat dicari, akhirnya kita buat. Enggak deh, itu dia. Jadi, saya ingin menghapal Al-Quran ini. Nggak boleh kita merayakan di hari-hari tertentu. Itu kenapa? Yaudah kita buat merayaan misalnya hari kemerdekaan, misalnya keubahayaan dan sebagainya. Itu udah malah kita buat kajian kayak gitu. Masalah kemerdekaan dibahas atau apa. Pengajian. Itu juga dengan lomba tadi. Kalau lomba-lomba ya, ambillah lomba-lomba yang mendidih. Berarti boleh kan? Ambil. Silahkan. Ya, hari 17 boleh kan? Kalau hari 18, 11 juga. Kan lomba misalnya kayak lomba lari. Kayak kita masih jelas gustu. Kayak lomba lari itu kan mendidih. Kayak lomba lari. Mendidih supaya dia bisa berlatih, berlari. Laku kan? Kalau penjah pinang tadi apa? Kau didik? Otot. Apa itu pun bisa gue latih ini? Aduh ketangkasan. Iya. Ketangkasan. Kerjasama tim. Kerjasama tim. Alah, kalau dapet di bendera yang paling atas. 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 LALAH. Pasti orang itu berpikiran juga. Iya. Berarti dia hanya bendera, maka orang itu mau. Iya. Kalau enggak ngapain, capek-sampain. Kalau kita bukut gantung itu cuma seperti satu kotak. Pasti orang itu enggak mau. Ini apung si Abang Padil mencari sponsor yang siap. Yang penting. Yang ketah di atas tuh. Ketah. Yang penting kalau udah sampaikan. Iya kan? Iya. Kalau udah sampaikan. Mau diterima usulan awal. Bagus berarti ya ada usulan. Jadi gini, kalau perkataan manusia itu bisa juga salah. Iya. Kalau kecuali kalau harus sampaikan dalil tadi, hadis. Iya. Ini ceritanya enggak sehur, Pak Padil. Atom searching di internet pun ada. Kalau masyur, kan itu perkataan manusia. Iya. Kalau mereka mungkin enggak merasa terhina ya. Iya. Iya. Jadi kalau. Berarti uruf ya. Ya, uruf. Ya. Kemudian kan dia kita terima. Siang kita buat perlombaan ya. Tapi kan kita sadar gitu. Yang awal muasalnya itu ditujukan untuk menghinakan kita. Malah itu yang kita lestarikan gitu. Mungkin sadarnya belakangan, kan. Ataupun mereka sebenarnya enggak ngerasa. Tapi kan ini bukan salah kita, Bang. Udah turun-temurun. Iya. Yang benar. Masalah itunya. Maksudnya ibaratnya gini. Oke lah, itulah asal-asalnya. Cuman mungkin orang kita sekarang udah mengatau hal itu, yaudah gitu. Bodoh amat gitu. Yaudah. Bodoh amat. Yaudah. Maksudnya enggak masalah dengan itu. Itu kan pendapat Belanda. Misalnya ini tetap lomba panjat pinang diadakan, yaudah kita enggak ngerasa begitu. Yaudah, jalan aja. Udah masa lalu, masa kelam ya. Mungkin. Mungkin terus diadakan. Mudah-mudahan panitia tercerahkan gitu. Semoga tercerahkan. Boleh. Itu sudah kita diterima. Nanti kita bahas di... Pak Irte ya. Sama panitia. Jadi asal-usul bendera lah. Kenapa harus pasang bendera di depan rumah? Di depan rumah. Itu kan aturan pemerintah. Pemerintah. Bentuk nasional istri itu. Dan itu enggak ada asal-usul ad. Enggak masalah. Ya itu nasional kita. Intinya gini. Antum mau lomba, terserah. Antum enggak mau lomba, terserah. Karena pendapat tentang menerayakan lomba di 17 Agustus ini, ulama juga berbeda pendapat gitu. Yang mengharamkan, karena menganggap itu sebagai hari id. Bentuk hari id. Sedangkan dalam Islam hari id cuma dua. Selain itu, ada. Yang tidak mengharamkan, karena dimilai ini bukan hari id. Dan dia tidak bernilai ibadah. Cuman budaya saja. Gitu. Jadi lapang dadah lah. Ngerimanya. Yang terima-terima. Yang enggak. Kalaupun makna hari id itu kan artinya berulang-ulang gitu. Harus rutin. Diperingati gitu. Yang dikhawatirkan, ketika tidak dirayakan misalnya satu tahun misalnya. 17 itu ditiadakan. Apa dampaknya? Enggak. Yang dibilang hari id itu, di dalam hari itu harus ada nilai syariat atau dan budayanya. Jadi kalau budaya saja, dia itu enggak dibilang hari id. Paham? Walaupun dia diulang-ulang, setiap pagi lah untuk bilang, selamat pagi. Apakah ini perkataan yang ada nilai ibadah gitu? Apa? Berarti setiap hari Senin, upacara. Oh, upacara. Setiap hari Senin, upacara. Kalau mau ujungnya upacara. Yang dibilang termasuk hari id itu, dia tiap tahun diulang. Dan itu ada nilai budaya dan ada syariatnya. Kayak hari raya. Gak apa-apa kan? Hari raya haji dan hari raya idut itu. Berarti budaya saja gak apa-apa. Itu. Wallah karena misalnya. Di 17 Agus ini, kan tidak ada nilai ibadah. Cuman budaya saja. Itulah pendapat ulama yang mengatakan boleh-boleh saja. Ada pun yang tidak boleh, itu tadi. Kalau cocok yang pakai usulan tadi saja. Itu kembali ke Antum. Antum yang menilainya. Berarti gimana nih Bang D, lulusinya? Mana yang sebetulnya? Udah nanti kita bahas nih. Udah, waduh, 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 waduh. Udah, cocok, 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 cocok gak? Kita tetap teguh, cuman usulan-usulan para abang-abang ini kita terima juga. Tapi kalau penggadah, jangan ada masalah apa-apa. Pagi siang kita ngakuin lomba, malam pengajian. Cocok gak? Nanti kita bahas. Iya kalau ikut pengajian. Kalau enggak, bang, capek dah, capek. Udah, waduh, tidur langsung. Ya, itu diri masing-masing. Udah, udah, udah. Kan, kena sih, kena kan, kena keraguan kan. Serba salah ini. Berarti kau yang mau gak datang pengajiannya. Itu udah aman itu, nanti kita bahas. Kalau pun nanti kesepakatan itu gak bisa dibuat, yaudah, bisa kita buat. Kita bagikan lagi duitnya. Udah, masalah. Udah, masalah. Janji kita semalam, bakti sosial. Apa tuh? Baksos. Baksos kita, bersihkan sampah. Iya, pasti kami dapat lah. Udah, udah, itu nanti kita disegusikan ya. Ya, gak, gak, gak. Ya, gelisa itu. Ha-ha-ha-ha-ha.